Terima kasih Masa kita orang singkat ditampil? Sampai warga gerebek ini rumah bangunan Bagaimana dengan bekas sekolah ini? Jadi, kemarin ada anak kecil yang memanjat-manjat di lokasi tersebut. Setelah memanjat-manjat melihat keanehan ada barang-barang yang dianggap janggal dan dilaporkan sama remaja remaja masjid. Akhirnya remaja masjid melaporkan ke ketua RT dan betul ada hal-hal atau alat-alat yang dianggap ganjil di dalam ruangan tersebut. Setelah itu viral, masyarakat berkumpul dan akhirnya mendobrak pintu itu dan melihat adanya alat-alat yang dianggap tabu menurut mereka. Kenapa sampai didobrak, Pak, warga pada saat itu? Sebenarnya kami sudah larang. Menurut RT, dia sudah melarang masyarakat untuk mendobrak sembari menunggu dari pihak yang berwajib dalam hal ini, bagikan timas dan limas. Tetapi karena mungkin penasaran dari warga melihat hal-hal yang tidak pernah mereka lihat, akhirnya mereka tetap ngotot untuk memaksa mendobrak pintu tersebut. Memangnya apa yang ditemukan, Pak, saat itu? Kalau pada saat di TKP sebenarnya pada waktu hari H saya tidak ada. Kami melihat pada esok harinya ada beberapa alat-alat adat istiadat, seperti bosara, ada wala suji tempat buah, Al-Quran juga ada. Dan itu biasa saja, Pak, ya, buat keluarga Sulawesi Selatan? Nah, kalau menurut saya itu biasa saja. Kayak batu di dalam kain kapan? Yang dibungkusnya kapan itu? Kalau batu itu mungkin saya tidak bisa menjelaskan. Makanya sampai saat ini kami tetap mencoba menghubungi pemilik gedung, karena kondisi gedungnya itu perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa itu kondisi gedung kosong. Sudah berapa lama, Pak? Berapa lama? Lima tahunan ke atas, Pak, sudah kosong. Sekitar lima tahun ke atas. Lima tahunan ke atas, sudah kosong. Jadi itu bekas SMK. Tapi menurut pengamatan pemerintah tempat ini ada aktivitas nggak di sini? Sepanjang sepengetahuan kami berkantor dari pagi sampai sore hari itu tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas. Jadi gedung tersebut betul-betul kosong. Ada pun temuan oleh warga itu sebaiknya pihak pemerintah dalam hal ini, pihak kelurahan menyarankan untuk sebenarnya tidak menyentuh barang-barang. Karena itu kan barang pribadi orang. Karena sifatnya jangan sampai yang punya rumah ada komplain atau seperti apa. Karena yang seperti saya katakan tadi di dalam itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!